Selamat siang Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oh baik. Ijin Bapak Ibu saya buka acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih kesediaannya untuk mengikuti sosialisasi atau workshop perizinan berusaha dan umku sektor komunikasi dan informatika melalui OSS RBA. Pada sesi kali ini kita mungkin membahas terkait layanan pos di Kominfo ya. Untuk hari ini agendanya yaitu nanti akan ada paparan terkait layanan pos di Kominfo yang dibawakan oleh Bapak Denny Purbaya selaku subkoordinator tata kelola layanan pos komersil. Selanjutnya ada juga sesi untuk mungkin sedikit paparan dan juga demo dari aplikasi OSS RBA yang akan disampaikan oleh Pak Andi Bardiansah selaku Kepala Seksi Integrasi Sistem Pemerintahan Kesat. Nanti setelah itu baru kita adakan sesi tanya-jawab atau diskusi. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Denny Purbaya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pimpinan, Pak Klus Rianto. Nah, ini visual saya nggak kelihatan nih. Ininya, videonya tapi disini sudah on. Jadi, ada kendara di laptopnya sepertinya. Tapi suara kedengeran ya? Terdengar Pak, terdengar. Ini sudah nyala, tapi masih. Ini video. Oh ya, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu bisa sambil mengisi daftar hadir dan juga survei ya. Survei pre-workshop yang kami sudah sediakan pada link Zoom. Yang nantinya setelah sesi ini juga akan ada survei setelah workshopnya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya untuk dapat bersosialisasi terkait dengan perizinan berusaha yang ada di Direktur Rapos. Untuk menghemat waktu, saya langsung saja ya. Mungkin tadi sudah ada arahannya. Terima kasih. Mungkin di Direktur Rapos yang menjadi pelayanan kami itu ada tiga pilar ya. Tiga pilar itu yang pertama Direkturat Jenderal Penyelenggaran POS memberikan pelayanan publik yang terdiri dari tiga pilar. Yaitu pelayanan pertama itu perizinan, yaitu perizinan penyelenggaran POS yang sudah secara online. Kemudian pilar kedua atau pelayanan kedua itu ada pengaduan kita, yaitu call center 159. Dan kemudian ada pelayanan ketiga adalah PTSP atau konsultasi, di mana konsultasi ini kita biasa gunakan untuk audiensi apabila memang ada dari penyelenggaran POS yang perlu mengaudiensi suatu permasalahan terhadap kita di dalam rangkap jalannya pengajuan permohonan izin atau yang lainnya. Kemudian, kita ada capaian pelayanan publik. Dimulai dari tahun 2014, itu kita masih kategori masih manual ya. Manual di sini itu proses permohonan izin penyelenggaran POS itu selama 14 hari. Paling lambat itu 14 hari. Di manual itu, kenapa sampai 14 hari? Karena kita untuk penyelenggaran POS yang mengajukan permohonan itu diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Kemudian, di tahun 2017, kita masuk eranya reformasi. Kita sebut era reformasi karena di tahun 2017 itu kita merubah regulasi dengan menghapus surat rekomendasi dari pemerintah daerah. Kemudian, karena kita sudah hapus rekomendasi dari pemerintahan daerah, jadi proses perizinan menjadi 10 hari kerja. Itu terbayangkan apabila saat itu penyelenggaran POS harus mendapatkan rekomendasi dulu sebelum mengajukan permohonan izin ke Kominfo. Itu bisa berbulan mungkin makan waktu. Kemudian, di tahun 2018, itu masuk kategori kita sebut same day service karena proses perizinan melalui sistem e-licensing yang sudah menjadi same day service dengan dilengkapi security barcode dan digital signature. Dan kemudian, di tahun 2020, director POS mendapatkan penghargaan dari Menpan RB sebagai role model pelayanan publik dengan predikat sangat baik dengan nilai A secara 2 tahun berturut-turut dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dapat kategori pelayanan publik yang sangat baik. Kemudian, di tahun 2021-nya, director POS berhasil mendapatkan WBK atau wilayah bebas korupsi. Kita dinyatakan wilayah yang bebas dari korupsi. Kemudian, ada dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaran POS di director POS, yaitu ada undang-undang. Kita ada undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang POS. Kemudian, ada undang-undang nomor 11 tahun 2020, yaitu tentang undang-undang cipta kerja. Yang semangatnya di undang-undang tersebut adalah menciptakan semakin banyaknya peluang pekerjaan. Kemudian, ada peraturan pemerintah. Itu peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang POS. Kemudian, ada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo. Kemudian, ada peraturan pemerintah. Kemudian, ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Terus, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang POS telekomunikasi dan penyelenggaraan atau POS TELSIAR. Kita juga ada peraturan menteri yang mendasari perizinan penyelenggaraan POS, yaitu peraturan menteri nomor 7 tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan POS. Kemudian, ada peraturan menteri nomor 7 tahun 2018, ini revisinya tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang komunikasi dan informatika. Kemudian, ada peraturan menteri nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan POS. Kita juga ada peraturan lain, yaitu peraturan BPS nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia atau KPLI. Kemudian, ada peraturan Presiden nomor 46 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Ini DNI ya kalau nggak salah, terkait daftar negatif investasi. Kemudian, jenis layanan. Jenis layanan yang ada di perizinan penyelenggaraan POS itu ada 5 jenis layanan, yaitu ada komunikasi tertulis atau surat elektronik, ada paket, dan ada logistik, yang ketiga, dan keempat itu ada transaksi keuangan, dan yang kelima itu keagenan POS. Yang mana komunikasi tertulis itu adalah produk layanan yang berupa surat, warga POS, kartu POS, atau barang cetakan, dokumen, dan bungkusan kecil sampai dengan berat 2 kg, dan atau sekogram sampai 7 kg. Kemudian paket, produk layanan yang berupa barang atau sejumlah barang yang dibungkus menjadi satu, dikirimkan sebagai kesatuan yang peka waktu dan tidak termasuk produk layanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik. Kemudian logistik itu, produk layanan berupa barang yang di luar paket, di mana dibatasi dengan tingkat berat dan ukuran tertentu melalui proses berkesinia mengunggungan yang dilakukan dengan sistem manajemen pengelolaan. Kemudian transaksi keuangan. Produk layanan berupa uang, giro, dan wesel melalui kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindah bukuan, pendistribusian, pembayaran, dan atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima itu keagenan POS. Produk layanan berupa penyediaan sarana dan prasarana layanan POS yang diselenggarakan melalui kerjasama, disepakati oleh penyelenggara POS dan pihak lain. Dari lima jenis layanan ini, yang sudah, maksudnya masih ada satu jenis layanan yang masih dalam, kalau kita bilang masih dalam perumusan untuk kelengkapan SOP, persyaratan, segala macam, masih berjalan sampai sekarang, itu transaksi keuangan. Jadi ada bidang sendiri di Direkturat POS yang sedang menangani ini. Oke, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi penyelenggara POS pada saat sebelum implementasi Undang-Undang Cipta Kerja itu, izin penyelenggaraan POS itu berdasar capupan wilayah. Dan dia dibagi menjadi tiga, yaitu wilayah nasional, provinsi, dan ibu kota kabupaten. Kemudian itu masih menggunakan izin penyelenggaraan POSnya dari Menteri dan melalui OSS versi 101.1. Kemudian pada saat implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, izin penyelenggaraan POS tidak ada pembagian berdasarkan cokupan wilayah lagi. Sehingga izin penyelenggaraan POS hanya ada satu cokupan wilayah, yaitu secara nasional. Kemudian setelah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, izin penyelenggaraan POS dari pemerintah pusat melalui OSS versi RBA, sudah menggunakan OSS versi RBA. Sektor KBLI POS. Dahulu itu KBLI POS itu perizinan berusaha memiliki, KBLI ada 53100 aktivitas POS, yaitu layanan POS universal. Kemudian 53101 aktivitas POS komersial. Kemudian 53102 aktivitas agen POS. Kemudian 53201 aktivitas kurir. Dan 53202 aktivitas agen kurir. Dan yang sekarang, KBLI yang baru, perizinan berusaha berbasis resiko itu KBLI 53100 aktivitas POS beresiko tinggi. Karena memerlukan penetapan DO oleh Menteri. Kemudian DO itu designated operator ya. Layanan POS universal. Kemudian KBLI 53201 aktivitas kurir itu beresiko tinggi. Itu memerlukan NIB plus izin penyelenggaraan POS. Kemudian ada 53202 aktivitas agen kurir yang beresiko menengah. Itu dibutuhkan NIB dan sertifikat standar saja. Selanjutnya, Mas Rifan. Nah, persyaratan dan kewajiban berusaha KBLI 53100 atau aktivitas POS ya. Ini layanan POS universal. Persyaratan berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021. Itu ada lima poin. Yang pertama adalah dia harus memiliki dan atau menguasai jaringan POS di wilayah penyelenggaran layanan POS universal dan atau di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Poin keduanya, memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penyelenggaran POS. Kemudian poin tiga, memiliki rencana kerja dan anggaran penyelenggaran POS untuk layanan POS universal. Paling singkat lima tahun. Kemudian poin empat, membuat pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelayanan layanan POS universal. Yang kelimanya, membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan akta perhimpunan POS dunia yang telah disahkan oleh pemerintah atau akta YUPU ya kalau di POS itu. Kemudian kewajibannya, sesuai dengan PP nomor lima tahun 2021, kewajibannya wajib menyediakan layanan POS universal di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ada tiga kategori ya, dari desa tertinggal, terluar, terdepan. Kemudian yang kedua, menunggui ketentuan penyelenggaran POS dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Poin ketiga, ini yang terkait dengan teman-teman kita di direktorat standar ya mungkin ya, kebutuhannya, menyampaikan laporan penyelenggaran POS yang memuat atau jenis layanan. A itu jenis layanan, B jumlah produksi, C tarif layanan, D pencapaian terhadap standar layanan, E wilayah operasi, dan yang F itu jumlah sumber daya manusia. Persyaratan dan kewajiban berusaha KBLI 53201 atau aktivitas kurir. Persyaratan berdasarkan PP nomor 5 juga tahun 2021, itu memiliki modal paling sedikit 500 juta rupiah. Poin keduanya itu proposal rencana usaha lima tahun ke depan. Terus pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan penyelenggaran POS. Kemudian yang keempat, itu pernyataan menyampaikan data yang valid dan benar. Lima, daftar susunan kepemilikan saham badan usahanya. Terus yang keenam, memenuhi pembayaran biaya izin penyelenggaran POS. Dan kewajibannya, sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021, itu ada 10 poin. Satu, itu melakukan kegiatan operasional penyelenggaran POS. Yang kedua, menyampaikan laporan penyelenggaran POS. Mungkin yang ketiga, memenuhi kewajiban kontribusi penyelenggaran layanan POS universal dengan membayar kontribusi dan menyampaikan dokumen kontribusi. Yang keempat, menyediakan jaringan POS sesuai yang diperoleh. Nomor lima, menjaga keamanan dan keselamatan kiriman. Yang keenam, melaksanakan standar pelayanan. Yang ketujuh, melaporkan perubahan kepada Menteri, perubahan badan usaha, perubahan nama, semuanya sejenis perubahan melaporkan kepada Menteri. Menyediakan interkoneksi layanan POS universal terhadap penyelenggaran POS lainnya. Menyampaikan penyelenggaraan POS yang memuat jenis layanan, itu jumlah produksi, tarif layanan, pencapaian terhadap standar layanan, wilayah operasional, dan jumlah sumber daya manusia. Yang kesepuluh itu, memenuhi kepatuhan penyelenggaran POS sesuai dengan keuntungan peraturan perundang-undangan. Kemudian, persyaratan dan kewajiban berusaha KBLI 53202. Berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021, persyaratannya itu tidak ada persyaratannya. Tapi memuat ada kewajibannya, yaitu sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021, itu kewajibannya adalah memenuhi standar terkait aktivitas agen kurir, yang nomor 1. Nomor 2-nya, tidak melakukan aktivitas pengumpulan atau pemprosesan kiriman POS yang bersifat berbahaya. Yang ketiga, menyediakan informasi yang valid dan benar, berupa ada poin A-nya yaitu produk layanan, poin B-nya tarif atau biaya layanan, poin C-nya kepastian waktu layanan, D-nya prosedur layanan, E-SOP layanan, F-tata cara pengaduan, dan D-penyampaian saran dan masukan. Keempatnya itu mematuhi pengetahuan peraturan penelenggaraan di bidang POS dan ketentuan penelenggaraan lainnya. Nomor 5, memiliki perjanjian kerja sesama agen kurir dengan penyelenggaran POS, dan menjamin perlindungan konsumen. Kemudian, Mas Irfan, biaya penyelenggaran izin POS ya. Sesuai dengan PP nomor 80 tahun 2015 itu tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo, PNBP penyelenggaran POS atau PNBP izin penyelenggaran POS itu dibagi menjadi tiga, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten. Nasional itu sebesar 5 juta per jenis layanan, B, provinsi itu 2 juta per jenis layanan, dan C, itu kabupaten, kota, itu 1 juta per jenis layanan. Nah, ini alur penerbitan izin berusaha saat ini ya. Pelaku usaha, di sini ada pelaku usaha, kemudian mereka membuat NIB dan permohonan izin berusaha. Kemudian sistem menerbitkan dan mengirimkan notifikasi pemenuhan persyaratan izin kepada pelaku usaha. Kemudian permohonan verifikasi kementerian diikuti dengan perlengkapan persyaratan pelaku usaha. Pada saat ini, sisi perizinan yang sedang kita lakukan itu, kita masih melakukannya secara manual. Manual dalam artis ini, kita masih via email by email untuk memverifikasi keabsahan berkas-berkas atau persyaratan yang diajukan. Kemudian setelah berkas dimasuk ke kita, kementerian kita melakukan verifikasi, terus memberikan notifikasi apabila memang kategorinya disetujui, itu akan terkirimkan SEMUSS untuk menerbitkan izin berusaha oleh kementerian, terus apabila kurang lengkap, akan terkirimkan pesan untuk menyampaikan permintaan melengkapi kekurangan, terus apabila ditolak, SEMUSS akan menyampaikan penolakan. Ini sistem yang saat ini sedang kita jalani itu masih sistem yang manual. Kita saat ini sedang mendevelop sistem aplikasi perizinan sampai hari minggu terakhir kemarin, update-nya masih ada BBO-nya, masih ada kekurangan office-nya. Dan untuk apabila sistem verifikasi ini sampai yang manual, kita lakukan nanti misalkan kita tidak melakukan apa-apa dalam satu tahun, ini sudah terlewati ASL-nya, sistem akan menerbitkan izin secara langsung yang terverifikasi itu yang mengandung sistem fiktif-positif, kalau tidak salah. Seperti itu. Kemudian, Mas Rifan, ini format izin yang kita kerjakan sekarang. Kita di nomor tiga nih ya, sebelah kanan. Itu berisikan data profiling, data teknis semua company profile yang mengajukan permohonan ke permohonan izin penjagaan post kepada kita. Sampai sejauh ini memang sampai poin ketiga ini aja, lebar ketiga yang kita kerjakan, karena yang di depannya, yang dua ini di depannya itu sudah secara otomatis terisi ya. Kemudian, Mas Rifan. Oke, cukup itu. Demikian Bapak-Ibu sekalian proses perizinan atau proses alur perizinan yang terkait penyelenggaran post yang ada di Direkturat Post yang saat ini, yang sedang kita lakukan. Terima kasih waktunya. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Deni atas penjelasannya dan arahannya. Tadi sedikit saya kutip ya, Pak Deni tadi sudah menjelaskan terkait kebijakan-kebijakan yang ada di layanan post. Itu baik dari sisi persyaratan, kewajiban, maupun mekanismenya. Terus juga jenis-jenis layanan yang ada di post. Juga tadi ada dijelaskan terkait alurnya, alur perizinannya seperti apa. Nah, mungkin nanti Bapak-Ibu yang ingin bertanya, nanti ada sisi diskusi ya. Berikutnya, saya persilahkan kepada Pak Andi Bardiansa dari BKPM untuk memaparkan atau mendemokan terkait sistem OSS RBA. Waktu sudah tepat. Kami persilahkan, Pak. Baik, Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Deni dari Ketora Post Kominfo. Bapak-Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi mungkin apa yang telah disampaikan oleh Pak Deni di sini tadi sudah cukup komprehensif. Bapak-Ibu, paling kalau saya yang ingin saya sampaikan bahwa untuk proses pemunuhan, sebelum adanya proses pemunuhan perizinan di sini, sebentar, saya ada screen. Untuk simulasi nanti saya akan dibantu oleh Mas Aldi untuk proses penimputannya. Namun secara gambaran umum, ketika pelaku usaha tadi telah mendapatkan hard access, terus telah melakukan pengisian, maka akan ada penapisan. Penapisan di sini untuk lokasi KBLI dan ketentuan peraturan yang sesuai dengan peraturan presiden nomor 49 tahun 2021. Nah, kebetulan kalau yang saya lihat tadi itu untuk KBLI, KBLI di sektor POS itu semua merupakan perizinan dengan tingkat resiko tinggi sehingga memerlukan izin. Nah, sebelum bisa melakukan pemenuhan perizinan di sini, akan ada validasi tata ruang. Jadi nanti di sini pelaku usaha, untuk usaha dengan skala menengah dan besar, akan ada proses pemenuhan untuk mendapatkan izin lokasi sehingga KBLI-nya itu bisa dapat muncul di dalam lampiran NIV. Seperti itu. Nah, untuk proses validasi tata ruang sendiri nanti ada terbagi dua, yaitu proses konfirmasi jika di daerah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha itu telah memiliki RDTR digital yang telah terhubung dengan OSS ataupun dia berupa persetujuan KKPR jika daerah tersebut telah memiliki RDTR namun belum terkoneksi dengan OSS ataupun baru memiliki RTRW saja. Oke, mungkin kita masuk ke sesi simulasi ya, Bapak-Ibu. Saya sarankan ke Mas Aldi. Baik, terima kasih Mas Andi. Saya izin share screen untuk simulasi permohonan KBLI-nya. Nah, kita ke menu kerisianan berusaha, terus pengembangan. Kemudian tambah bidang usaha. Nah, di sini kita pilih jenis kegiatannya utama. Kemudian masukkan nomor KBLI-nya. Aktivitas kurir. Untuk ruang lingkup kegiatan, kita pilih seluruh. Nah, setelah ini sudah terisi, kita pilih simpan. Nah, di sini jika ada pernyataan apakah sudah memiliki perisianan berusaha yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi OSS berbasis resiko, kalau kita sudah punya, kita pilih sudah. Kemudian di sini kita upload dokumen yang sudah dikeluarkan. Nah, nanti untuk yang sudah memiliki izin sebelumnya, maka tidak usah melakukan verifikasi, tidak usah menunggu verifikasi dari Kominfo. Nah, ketika kita belum mempunyai izin yang sebelumnya, maka kita pilih belum. Nah, untuk ini, apakah Anda memiliki NPWP yang berbeda dengan lokasi yang kantor utamanya? Ketika kita punya NPWP yang berbeda, maka kita pilih ya. Kemudian, isi sesuai NPWP yang berada di lokasi proyek ini. Nah, untuk nama usaha atau kegiatan, di sini bisa diisi nama proyeknya atau bisa disamain juga dengan judul KBLI-nya. Nah, di sini ada apakah kegiatan usaha ini sudah berada di lokasi yang sama. Ketika lokasinya sama, maka pilihnya ya. Terus di sini, pilih lokasi yang sebelumnya sudah pernah di-input. Kita ambil contoh yang paling atas. Nah, nanti secara otomatis data-data yang di bawah ini bakal terisi. Nah, ketika kita pilihnya tidak, maka kita harus isi terlebih dahulu. Nah, di sini ada masukan alamat, provinsi, kabupaten, dan yang paling bawah itu nanti ada peta poligon. Nah, di sini nanti kita cek RDTR. Di poin ini, apakah tanah lokasi usaha atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan KKPR dan akan digunakan oleh pelaku usaha dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini contohnya izin lokasi KKPR, hak atas tanah sebelumnya. Nah, nanti di sini di-upload. Kalau izin-izin yang tertera di sini tidak punya, maka kita pilihnya tidak. Nanti pengajuan PKKPR ini akan terkirim ke ATR BPN. Nah, ini karena untuk mempersingkat, saya pilihnya ya, dan sudah upload dokumennya. Nah, di sini kita isi data investasi untuk bidang usaha. ini yang salah satu yang untuk menentukan resikonya ya. Contohnya, untuk pembelian tanah dan pematangan tanah, kita isi 100 juta. kemudian untuk bangunan atau gedung. Oke, kita isi 200 juta. Peralatan dalam negeri. investasi lain-lain. Dan yang terakhir, modal kerja 3 bulan. Setelah nilai investasi sudah diisi, maka kita klik validasi risiko. Kemudian, disini ada jangka waktu perkiraan beroperasi. Ketika kita misal belum beroperasi, maka disini pilih perkiraan akan beroperasinya. Misal kita mau bulan April, berarti kita pilih yang bulan April. Tetapi kalau sebelumnya sudah beroperasi, maka disini tidak usah diganti sesuai sesuai yang tertera disini atau pilih yang bulan sekarang. Kemudian disini, tenaga laki-laki. disini kita input jumlah karyawan. Kemudian, tambah produk atau jasa. jenis produk atau jasanya bisa disesuaikan. Kemudian, pilih kapasitas. Nah, disini untuk kapasitas omset per tahun. Misalnya, 1 miliar. Nah, setelah semuanya sudah terisi, kita pilih selesai. Oh iya, Bapak Ibu, sebelum saya pilih selesai, apakah ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Oke. Oke, kita pilih selesai, kita pilih selesai. kita cek yang tadi kita input semua datanya dipastikan sudah benar nah ketika sudah dipastikan benar maka kita disclaimer disini kemudian pilih selanjutnya nah tadi kan pas saya cek RDTR kemudian muncul pasal 181 di pertanyaan nomor 2 saya pilihnya ya maka status PKKPRnya akan terbit otomatis tetapi ketika saya pilih tidak maka status PKKPRnya akan berisi PKKPR menunggu verifikasi nah disini kita juga bisa melihat cetakan PKKPRnya nah berikut contoh cetakan PKKPR nah setelah itu kita pilih proses perizinan berusaha nah disini ada pertanyaan apakah usaha kegiatan apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan kalau sudah kita pilihnya sudah kemudian jenis dokumen persetujuan lingkungannya itu disini ada tiga pilihan SPPL, PKPLH, sama SKKL saya pilih belum nah disini ada pernyataan mandiri nah disini kita check list kemudian lanjut nah disini ada draft untuk lampiran KBLI-KPLI-nya oke oke kemudian setok NAB nah disini ada sudah muncul KBLI-53201 aktivitas kurir nah disini tertera resikonya itu tinggi maka harus memerlukan verifikasi izin dari Kominfo nah disini tingkat resiko Anda tinggi berarti harus melakukan pemenuhan persyaratan ini bisa dilakukan di tombol klik disini atau ke menu perizinan terus pilih pemenuhan persyaratan kita cari KBLI-nya nah disini tinggal klik proses pemenuhan persyaratan izin di sistem KL maka akan secara otomatis terhubung ke sistem Kominfo tetapi karena ini saya pakai akun percobaan jadi tidak bisa disimulasikan disini seperti itu untuk permohonan PB-nya kemudian saya lanjut ke PB UMKU kita ke menu PB UMKU terus pilih permohonan baru berarti ini tidak ada ya oke oh iya infonya untuk KBLI ini tidak ada tidak ada UMKU-nya jadi untuk demo kali ini saya selesaikan terima kasih silakan Pak Andi ya mungkin demikian dari kami tim BKP mungkin kami kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak Andi dan Pak Aldi atas paparan dan juga demonya tadi terkait aplikasi atau sistem dari OSS RBA untuk sesi sekarang mungkin kita buka diskusi atau tanya jawab Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand nanti kita pilih tiga pertanyaan dulu untuk selanjutnya bisa dijawab oleh teman-teman dari Narasumber silakan Bapak Ibu disini sudah ada Bapak Rayan Halo Cik Pak Rayan suara saya terdengar Pak para para Suaranya kayaknya nggak keluar ya Pak Rayan Halo Oh ya siap Sudah masuk ya Pak Sudah 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 masuk silakan Bapak Rayan perkenalkan diri dulu Pak dari mana lanjut bisa ditanyakan yang mau ditanyakan langsung saya Rayan saya mau tanya Pak tadi yang dicontohkan yang dicontohkan saya Rayan dari dari Jenny ya Pak ya tadi kan yang dicontohkan dari OSS yang disimulasikan tadi menggunakan contoh KBLI 53201 ya Pak setelah saya kalau yang dicontohkan simulasi materi KBLI 53201 PB unkunya ada ya TDPSI kalau tidak salah saya kalau untuk yang 53201 yang nggak ada PB unkunya itu adalah untuk KBLI 53202 ya kalau yang kalau terdicontohkan disimulasikan adalah di KBLI 5301 harusnya ada PB unkunya itu TDPSI karena itu cuma satu-satunya ya kalau untuk di KBLI Kominfo di 53201 nah pertanyaannya adalah apabila kalau TDPSI itu kan kalau penyelenggara posnya memiliki layanan fitur yang bersifat elektronik gitu ya aplikasi gitu ya pertanyaan kalau memang kalau yang penyelenggara posnya tidak memiliki sejenis aplikasi atau website atau apa gitu ya bagaimana pengurusan untuk PB unkunya gitu ya karena kan dia nggak punya nggak harus ngurus TDPSI tapi dia butuh TD PB unku yang dari untuk yang KBLI 53201 itu yang pertama kemudian kalau gini tadi kan pada saat step pertamanya itu kan kita ngisi KBLI di pengembangan usaha jadi kita diisi di 53201 tambah bidang usaha 53201 next selanjutnya adalah apakah sudah memiliki izin perizinan berusaha gitu ya nah pertanyaannya kalau sudah kan bisa di upload gitu ya di upload izin sebelumnya tapi pertanyaan bagaimana kalau perusahaan tersebut sudah punya izin tapi ada izin yang belum diurus gitu ya contohnya gini kan ada 5 Kominfo itu ada 5 penyelenggara pos itu ada 5 ya Pak ya ada yang tadi disebutkan tapi yang penyelenggara pos ini baru mengurus 3 nah sedangkan 2 lagi belum nah itu mekanismenya bagaimana ya kalau untuk mengurusnya melalui sistem OSS gitu ya karena kalau kita tidak meng-upload kita dianggap tidak ada gitu padahal kita sudah ada 3 gitu loh ini kita mau nambah nah itu bagaimana seperti ininya kemudian sama kalau untuk tadi kalau yang dicontohkan kan sebetulnya masih yang lokasinya satu ya bagaimana kalau lokasinya yang cabang ada yang cabang-cabangnya gitu loh jadi bisa kelihatan juga bagaimana cara pengimputan untuk pemilihan dia sebagai cabangnya sebagai apa kategorinya gitu ya itu yang kedua dan yang terakhir mungkin pertanyaannya kalau kita mengajukan PBUMKU kita sudah upload sudah masuk ke sistemnya kemudian kita tidak mau tidak jadi melakukan pengurusan karena satu dan lain hal apakah pengajuan tersebut bisa dihapuskan dari sistem dari tampilan layar di PBUMKU-nya itu dulu Pak untuk sementara Pak terima kasih Pak oke baik Pak Rayan ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian oke jika belum ada mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Bapak para narasumber disini yang saya catat ini ada empat pertanyaan ya tadi Pak Rayan yang pertama yang pertama terkait penyelenggaraan atau pengajuan izin PBUMKU jika tidak memiliki aplikasi ya yang pertama itu terus yang kedua pengajuan izin tapi izinnya belum semuanya diurus tadi kan yang dicatat misalkan ada 5 gitu tapi baru punya 2 atau 3 ini mau nambah itu seperti apa mekanismenya terus yang ketiga terkait pengisian di sistem untuk apa ya use case-nya yang punya cabang ya Pak ya karena tadi contohnya itu hanya di kantor pusat saja terus yang berikutnya yang terakhir tadi apabila penyelenggara sudah melakukan pengajuan izin di PBUMKU apakah bisa dibatalkan atau dihapus karena ada use case tertentu gitu ya Pak ya mungkin bisa dijawab oleh Pak Andi silahkan Pak ya terima kasih Bapak Moderator mau izin Pak Deni saya jablun minta tolong nanti tambahin ya Pak ya wah ini Pak Rayan akhirnya bisa ini lagi nih kemarin pas kita diskusi jaringan saya lagi kurang bagus ya Pak Rayan ya jadi pertama untuk pengajian PBUMKU jika tidak memiliki website ya tadi ya Pak ya jadi untuk PBUMKU sendiri benar ya tadi Pak yang disampaikan untuk KBLI 53201 itu ada satu PBUMKU yang terikat dengan KBL tersebut yaitu TDPS E-Domestik nah untuk PBUMKU sendiri ini kan PBUMKU sendiri disini dulu kita namanya ELOG izin operasional komersil ini adalah izin yang yang jika diperlukan oleh pelaku usaha itu bisa diajukan jadi ada ada dua PBUMKU ada yang terikat dengan KBLI nya seperti tadi untuk 53201 itu maka yang terikat dengan KBLI itu PBUMKU nya adalah TDPS E-Domestik itu mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu moderator besok terus ada juga UMKU yang bisa digunakan oleh seluruh KBLI misalnya disini ada isin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ini untuk penggunaan genset itu ada di sektor SDM seperti itu ataupun misalnya dengan tanda daftar nomor pendaftaran barang tanda daftar gudang itu adalah beberapa contoh dari PBUMKU yang bisa diajukan oleh pelaku usaha yang tidak terikat dengan KBLI yang permukaan KBLI nya terus yang pertanyaan kedua ini nanti saya minta tolong Pak Denny ya Pak apakah saya maksudnya itu ada lima persyaratan tapi yang dimiliki tiga saya mungkin kurang jelas untuk pertanyaan ketiga bagaimana dengan lokasi cabang ini mungkin pernah juga sampaikan ke parayan juga ada klarifikasi bahwa untuk lokasi cabang ini mengingat ketentuan yang ada di pasal 30 di peraturan BKPM 04 jadi itu untuk kegiatan usaha utama atau pendukung jika dia disitu kegiatan usahanya untuk mendapatkan sumber pendapatan atau menghasilkan keuntungan bagi pelaku saham maka cabang itu tetap di input sebagai kegiatan usaha utama tapi jika misalnya kegiatan usaha tersebut untuk pendukung dari kegiatan utama maka di input sebagai kegiatan usaha pendukung nah untuk kegiatan usaha utama disini perlu dicatat bahwa KBLI-nya itu harus ada di dalam akte di pasal tiga perusahaan maksud tujuannya sedangkan untuk kegiatan usaha pendukung itu dikecualikan atas validasi ketentuan nilai investasi maupun kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada akte perusahaan terus untuk pertanyaan keempat untuk PBU apakah bisa dihapus saat ini kami masih dalam terus tahap pengembangan untuk PBU yang telah diajukan nanti tidak jadi ditindak lanjuti saat ini mungkin bisa dibiarkan saja oleh pelaku usaha dan memang belum ada fitur penghapusan mungkin itu dari saya mungkin Pak ini ada terima kasih Pak Andi Pak Ryan saya mungkin menjawab pertanyaan nomor dua ya Pak Andi terkait dengan adanya jenis layanan yang sudah ada sekarang dan ingin menambah jenis layanan lagi apakah seperti apa mekanismenya saya mau bertanya dulu Pak Ryan yang saat ini yang dimiliki jenis layanannya itu apa ya Pak Ryan punya tiga Pak punya tiga Pak kecuali logistik dan transaksi keuangan oke Pak baik Pak yang dimiliki berarti sekarang ada komunikasi tertulis paket dan keagenan ya betul Pak jadi gini Pak pada saat ini memang yang kemungkinan Bapak bisa tambah layanannya adalah logistik karena transisi keuangan masih dalam apa ya masih dalam perumusan karena terkait SOP peraturan dan karena ini terkait keuangan ya jadi kita harus memang lagi merumuskan peraturannya SOP nya dan seperti apa sih bentuknya kita lagi lagi dikumuskan untuk transaksi keuangan tapi mungkin ke depannya dalam waktu dekat gak waktu yang gak lama lah kita bisa udah bisa mulai buka transaksi keuangan tapi sementara yang yang sementara ini apabila Bapak memang mau menambahkan jenis layanan sebenarnya tinggal mengajukan aja Pak mengajukan saja prosedur pengajuan ke kita bersurat untuk misalkan melakukan perubahan untuk penambahan jenis layanan sesuai dengan yang ada di peraturan PPV 5 tahun 2021 Pak ya itu ada 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 berapa jenis layanan terus apa aja terus ada juga di tarifnya berapa itu kan ada di KP80 juga nanti Bapak tinggal sesuaikan dengan itu persyaratannya ajuan suratnya ke kita dan untuk prosesnya di kalau kita kan karena prosesnya masih manual ya Pak kita akan terimanya via by email itu melalui layanan layanan kominfo.co.id ke situ nanti mungkin akan prosesnya nanti disini ada Mas Rifan yang sehari-harinya memang memproses permohonan-permohonan dan selama ini juga sudah banyak permohonan-permohonan yang bernambahan jenis layanan tapi nanti diikuti persyaratannya karena ada seperti NIB kalau misalkan belum di pemutaharian NIB itu harus dilakukan pemutaharian NIB dulu terus KBLI-nya juga jangan sampai salah jadi nanti bisa sebelumnya mungkin bisa nanti bisa di guidance sama Mas Rifan ya tapi untuk sementaranya apabila Bapak mau mengajukan permohonan penambahan jenis layanan silahkan ajukan ke kita terus melalui surat permohonan penambahan perubahan penambahan jenis layanan nanti ada kelengkapan nanti akan dinotif balik kelengkapan persyaratannya apa saja yang harus diindikan terima kasih Pak itu mungkin itu saja sudah cukup bagaimana Pak Rayon apakah sudah ada gambaran iya Pak tadi saya apa namanya saya koreksi sedikit saya sudah ada empat sih Pak transaksi keuangan cuma dia ada dua perizinan yang nomornya berbeda artinya kalau saya mau mengupload ke dalam sistem OSS berarti saya merge aja ya datanya karena kan toolsnya di upload itu untuk yang di OSS kan cuma ada satu kali upload gitu ya kalau untuk yang apa namanya untuk isinya sama kayak halnya waktu itu saya juga tanya ke Pak Andi untuk yang sertifikatnya terdiri dari beberapa lokasinya terdiri dari beberapa sertifikat itu di merge aja berarti dimasukin nomornya dimasukin yang salah satu gitu ya Pak Andi betul Pak Rayon oh oke Pak kemudian Pak boleh saya satu ini Pak pertama kalau kriteria PKKPR yang terkena PNBP itu loh Pak ya Pak jadi nyambung diskusi kita kemarin ya Pak ya ya untuk PKKPR yang kena PNBP itu kan jika daerah tersebut belum memiliki RDPR yang telah terkoneksi ya Pak sehingga prosesnya adalah persetujuan KKPR jadi sebentar nih saya kalau boleh sharing lagi ini merupakan halur PKKPR untuk kewenangan daerah jadi ketika pelaku usaha melakukan pengimputan yang tadi yang telah diperagakan oleh Mas Aldi itu kan ada lokasi terus untuk usaha menengah dan besar itu ada input melakukan data poligon terus ketika jika pelaku usaha tersebut tidak memenuhi ketentuan 181 maka proses izin lokasi yang sekarang kita sebut dengan KKPR itu akan dilahit teruskan ke sistemnya distaru dimana permohonan tersebut akan dilakukan validasi oleh dinas tata ruang yang ada di daerah jika telah lakukan validasi maka akan muncul kode apa nomor kode billing SPS surat perintah store untuk pembayaran PNBP KKPR dan PNBP per text ini akan diinformasikan ke pelaku usaha baik di dashboard pelaku usaha maupun email yang telah terdasar di akun WSSRBI ketika dilakukan pembayaran maka akan ada notifikasi dari simfoni punya Kementerian Keuangan ini akan diteruskan ke kantor pertanahan ke sistem GeoKKRP Pertek untuk diterbitkan pertimbangan teknisnya kemudian proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dari peraturan Menteri ATRBP nomor 15 disini akan ada proses analisis dan pertembangan teknis dari kantor pertanahan ini akan dijadikan sebagai bahan dalam pembahasan forum tata ruang nanti setelah ada hasil dari forum tata ruang ada rupa peta disitu nanti akan dilakukan upload ke dalam sistem GISTARU dan diteruskan ke OSS untuk persetujuannya sehingga akan terbit proses ke KPR kira-kira seperti itu Pak Rayan apakah dimungkinkan Pak untuk dilakukan untuk yang perusahaan yang mau pengembangan yang dia baru mau beli aset jadi dia kayak pengecekan awalnya melalui OSS Pak tanahnya PKKPR-nya boleh atau tidak jadi tidak perlu advance spending dari dinas tata ruang setempat gitu Pak itu dia Pak kalau kalau saya sih saya menyarankan kita misalnya baru mau pengembangan ada baiknya cek karena di disini kan kita belum ada peta RTRW untuk kabupaten dan kota tersebut sehingga ada baiknya dilakukan pengecekan dulu apakah lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan perusahaan itu dapat diajukan apalagi sekarang ada isu misalnya LSD lahan sawah dilindungi ini masih sering jadi perdebatan oleh teman-teman di daerah karena tidak sesuai peta antara RTRW dan peta yang dimiliki oleh Kementerian ATRBPN jadi kira-kira seperti itu Pak ada baiknya konsultasi dulu KTRBPN Dinas PUPR setempat apakah lokasi tersebut bisa digunakan untuk kegiatan perusahaan oleh Bapak Ibu baik terima kasih Pak Andi satu lagi Pak Chris tadi saya lupa untuk yang pengajuan yang surat penambahan izin tadi Pak Deni itu ditujukannya ke mana ya Pak ke Kominfo nya ke Direkturat mana Pak kita maksudnya untuk surat kemudian kalau misalnya kayak yang kami sudah ada dua dengan nomor yang berbeda pada saat pengajuan nanti yang satu lagi yang baru misalnya yang logistik misalnya gitu ya apakah nanti jadi kami dapat nomor tiga nomor atau akan di rematch jadi satu nomor aja gitu karena sudah lengkap lima perizinan gitu Pak gini Pak 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 terkait penambahan layanan tadi surat ini itu surat permohonan ke Kominfo Secure Direkturat Post nanti ada 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 web yang nanti kita bakalan dibalas email email by email nanti karena kita masih manual Pak Rayyan jadi permohonan itu seperti permohonan surat awal seperti biasa nanti kalau misalnya sudah masuk kita baru masuk ke layanan namanya layanan kominfo ya apa ya layanan kominfo ya layanan kominfo yang di 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 nanti baru nyeberang ke kita jadi prosedurnya seperti itu surat permohonan biasa aja dulu seperti mengajukan permohonan nanti baru kita prosesnya by email nanti baru kita sounding ke paraian lagi untuk melengkapi perseratannya jadi jadi tidak ada perlu surat asli ya Pak ya jadi kita by email surat aslinya pasti kita keep gitu ya surat pengacuannya ya gak perlu dikirimkan misalnya ke kantor kantor direkturat postnya di Merdeka Medan Merdeka gitu jadi kita by email lembelan aja dulu ya Pak ya jadi ada dua jadi ada dua tahap jadi satu surat tetap jalan tapi nanti Pak Rayan juga harus masuk ke layanan 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 kominfo.co.id kalau gak salah itu untuk mungkin disini Mas Rifan bisa mendetail layanan silahkan mas Rifan bisa menambahkan ada disini ada Mas Rifan memang yang tiap hari sehari-hari dia di bidang aplikasinya dia verifikator silahkan Mas Rifan terima kasih Pak Denny selamat siang Bapak Ibu terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara workshop terkait sosialisasi perizinan berusaha kali ini terkait tadi pertanyaan dari Bapak Rayan mengenai bagaimana apabila ada penyelenggara pos yang melakukan penyesuaian izin dimana penyesuaian izin ini yang memang berdasarkan dari peraturan perundang-undangan di bidang pos itu memang memiliki dua mekanisme dimana yang pertama itu adalah terkait dengan perubahan sama badan usaha dan penambahan jenis layanan nah dari hal kedua inilah yang memang mekanismenya itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan nah terkait dengan tadi mekanisme bagaimana cara melakukan penambahan jenis layanan apabila penyelenggara pos ini sendiri telah memiliki jenis layanan pada permohonan sebelumnya gitu kan nah untuk yang kes tadi yang ditanyakan sama Pak Rayan adalah satu badan usaha ini telah memiliki empat jenis layanan lalu ingin menambahkan satu jenis layanan sehingga nantinya itu ada lima jenis layanan yang dimiliki nah untuk saat ini sebenarnya bisa Pak Bapak langsung aja masuk di layanan .cominfo.co.id dengan mengisi form permohonan disana disana ada dua menu yang bisa Bapak pilih disana ada menu permohonan baru dan penyesuaian nah dimana kalau misalkan tadi pertanyaannya Pak Rayan adalah menambahkan jenis layanan maka masuk di menu penyesuaian nah nanti hal inilah yang akan dinotif secara langsung dari sistem layanan .cominfo.co.id ini di backend kita nah karena sistemnya ini masih belum terintegrasi sehingga prosesnya itu akan kita menggunakan itu notifnya adalah email by email Pak nah nantinya selain itu memang nanti kita juga butuh demo dari BKPM bagaimana cara pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian terkait penambahan jenis layanan tadi kalau misalkan tadi kan kalau misalnya tadi yang didemokan itu adalah terkait dengan penambahan KBLI atau yang bisa dibilang adalah penambahan bidang usaha atau pengembangan bidang usaha yaitu di menu pengembangan nah terkait dengan tadi apabila untuk melakukan perubahan atau penyesuaian izin dengan melakukan penambahan jenis layanan itu nanti mungkin bisa dibantu oleh teman-teman BKPM bagaimana cara dari segi sistem OSS RBA karena nantinya ini akan berdampak terkait dengan lembaran ketiga yang harus disesuaikan mungkin dari penjelasan dari saya seperti itu nanti Pak Rayan juga bisa langsung mengapply di layanan .cominfo.co.id terkait untuk sistem OSS mungkin nanti dari teman-teman BKPM yang akan memberikan penjelasan terkait menu mana yang bisa dipilih oleh penyelenggara POS untuk melakukan penambahan jenis layanan mungkin itu saja terima kasih Bapak Ibu terima kasih tadi penjelasannya dari Pak Andi Pak Deni dan juga Pak Rifan bagaimana Pak Rayan sudah terjawab pertanyaannya Pak Rayan sudah Pak sudah Pak jadi melalui ini aja untuk sementara melalui email email layanan.cominfo.co.id ya iya betul Pak mungkin kalau dari saya sementara itu dulu Pak mungkin ada teman-teman yang lain Pak oh iya baik terima kasih Pak Rayan baik dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau ditanyakan disini dari teman-teman Dakota Cargo atau dari Pak Mainart Sinaga dari Antraja Pak ada yang mau ditanyakan oh iya silakan dari ini saya Bapak atau Ibu nih dari Dakota Cargo saya kurang tahu nih nggak ada namanya saya Victoria dari Dakota Cargo silakan Ibu Victoria saya mau tanya untuk kantor cabang yang KBLI usahanya masih sama ya Pak itu perlu pengurusan izin OSS RBA juga di setiap kantor cabang kami atau mengikuti pusat karena kantor cabangnya kan lumayan banyak ya Pak itu bagaimana karena di cabang-cabang itu suka ada pemeriksaan dan masih suka ditanyakan kayak semacam domisili usaha gitu Pak nah dan untuk cabang yang perlu didaftarkan izin OSS RBA ini apakah perlu membuat hakta pendirian cabang atau tidak perlu apa gimana ya Pak ya itu aja sih Pak pertanyaan saya baik terima kasih Ibu Victoria ada lagi dari Bapak Ibu sekalian sebelum dijawab oleh teman-teman dari Narasumber belum ada ya baik mungkin izin Pak oh iya silakan dari Pak Mainart ya Pak iya benar saya Mainart dari Antaraja karena bahkan apa yang ditanyakan tadi dari pertanyaan sebelumnya sih Pak jadi kan kita tuh ada kayak kantor operasional itu si lingkupnya kecil sebenarnya kayak lebih ke penerusan ke plasma aja Pak nah memang di kita itu tidak ada pendirian cabang karena disitu tidak ada penerimaan uang dan sebagainya tidak ada penjualan juga disitu hanya murni sebagai penerusan operasional saja nah apakah memang perlu didirikan kantor cabang disitu lalu lanjut untuk pengurusan NUB sebagai macamnya atau bisa dibuatkan dokumen lainnya yang tidak perlu mengurus hal tersebut Pak karena memang di daerah-daerah tertentu itu memang ada dimintakan domisili usaha sih Pak begitu saja Pak baik Pak Mainat mungkin bisa langsung dijawab nih oleh Pak Andi ataupun Pak Deni silahkan Pak Andi Pak Deni mungkin saya akan menjawab nanti bisa ditambahkan Pak Andi kalau terkait dengan agen kurir ini kan maksudnya cabang itu agen kurir atau aktivitasnya apa ya maksudnya kalau tadi yang tadi saya dengar dari Pak Mainat keakhir dia tidak melakukan pengiriman hanya meneruskan saja pengiriman Pak jadi sifatnya nyala smile jadi barang itu sampai di situ lalu untuk dikirimin ke lokasi tujuan akhir atau memang tempat tikap barang saja tapi tidak ada pembayaran di tempat jadi semua pembayaran memang terpusat kalau dari bentuk usahanya sebenarnya memang sudah satu lingkup satu lingkup kegiatan kegiatan pengiriman karena ini kayak apa ya kalau last mile dia tuh bentuk kata lain selain kalau masuk ke cabang sebenarnya kan kalau kategorinya cabang berarti dia mengikuti proses seperti yang dipusatkan kalau misalkan dia cabang izinnya dia tidak si PT ini tidak menerima pengiriman barang di situ dari konsumen dia hanya meneruskan berarti dia masuk dari pusat ininya pesaratan segala macam tapi kalau dia melakukan pengiriman di situ dia menerima barang untuk mengirikan berarti dia melakukan pengiriman barang berarti kan melakukan aktivitas kurir jadi seharusnya memang mengikuti peraturan yang sudah ada seperti itu kalau karena bentuknya last mile itu kalau karena penyebutannya beda-beda ya Pak ya ada yang agen ada yang cabang ada yang atau last mile itu kan hanya meneruskan titik terakhir meneruskan barang pengiriman sebenarnya dia bentuknya perusahaan berarti kan Pak ya Pak Mainer bentuknya PT kalau kalau yang di daerah yang tadi saya butuhkan itu enggak perusahaan karena itu kantor kita sendiri tapi lebih ke operasional kecil saja misalnya di dalamnya berisi misalnya 5-10 kurir saja dan itu cuma terima barang dari hub atau dari kantor pusat dari gudang mereka terima mereka teruskan ke penerima barang atau ngambil barangnya langsung dari si pengirim lalu diteruskan lagi jadi dia sifatnya operasional kurirnya saja di situ selama tidak barjuri sendiri berarti mengikuti apa yang ada di peraturan yang terpusat kalau seperti itu kalau ada arahan untuk dimitakan dibuat domisi di perusahaan itu di sana gimana Pak kalau domisi perusahaan berarti bentuknya itu PT ya Pak perusahaan bentuknya enggak jadi memang ada beberapa daerah tadi saya bilang tergantung Pemdanya jadi ada dimintakan oleh kuruan kecamatan untuk dibikinkan SKDP saat ini beberapa daerah meminta itu oh daerah setempat Pak ya iya gini Pak kita sudah jadi gini ada di tahun 2017 itu kita sudah untuk pengajuan perizinan ke kita ya perizinan penyelenggara pos itu kita sudah tidak memintakan lagi rekomendasi dari daerah antas keberadaan si perusahaan tersebut di sana lokasi usahanya segala macam kita sudah tidak lagi apabila memang di daerah sana diperlukan itu sebenarnya kepentingan untuk di daerah tersebut Pak pendataan mungkin pendataan lokasi usaha Bapak di daerah tersebut tapi kalau untuk pengajuannya ke kita perizinan enggak ada terkaitan dengan perizinan karena di perizinan peninggara pos sekarang kita sudah tidak memintakan rekomendasi dari daerah gitu loh Pak jadi seandainya Bapak dimintakan atau keterangan untuk keberadaan perusahaan Bapak di daerah itu mungkin kepentingan di daerah tersebut bukan enggak ada sanggup tautnya ke kantor pusat maksudnya ke kantor perizinan pusat di Kominfo karena itu mungkin keberadaan apa ya data keberadaan perusahaan Bapak di tempat itu mungkin Pak seperti itu sih kalau saya melihatnya Pak kalau memang ada kebijakan dari setiap daerah diikuti aja ya Pak atau gimana atau bisa diarahkan dengan izin pusat karena kalau di izin pusat kita sudah tahun 2017 itu kita sudah tidak ada terkait sama daerah Pak terkait rekomendasi perusahaan perusahaan satu perusahaan rekomendasi satu perusahaan dalam pengajuan perizinan ke kita tapi kalau misalkan ada 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 ketentuan atau ada sesuatu di daerah itu yang harus dipatuhi saya rasa sih mengikutin karena lokasi usaha di perusahaan di daerah itu ya Pak jadi harusnya sih dipatuhi aja tapi tidak ada kaitannya dengan perizinan di kantor pusat karena kantor pusat perizinan penyelenggara pos yang di pusat ini sekarang semenjak daun 2017 itu sudah menghilangkan rekomendasi dari daerah gitu aja Pak oke terima kasih Pak baik terima kasih Pak Denny tadi itu menjawab pertanyaan Pak Mainrat atau sudah termasuk pertanyaan Bu Victoria juga Pak Denny Pak Denny masih di mute suaranya Pak Denny sepertinya sih tadi saya menjawab dua-duanya ya tapi mungkin Bu apakah masih ada atau belum terpuas karena tadi sih saya menjawab sekaligus kedua ya karena statusnya sama ya pertanyaannya sepertinya sih sama tadi kurang lebih sih sama ya Pak tapi kalau untuk di Dakota itu Pak dia memang kantor cabang itu memang ada kegiatan kan sama seperti kantor pusat jadi saya buat memastikan lagi jadi saya tidak untuk yang kantor-kantor cabang alamat cabang itu saya tidak perlu melakukan penambahan pengembangan atau perwosan usaha seperti itu perlu gak Pak atau tetap kita pakai yang perizinan yang di pusat aja gitu dan untuk domisili usahanya ya solusinya kebijakan di daerah masing-masing gitu Pak sebentar Bu tadi itu kalau gak salah terkait sama Ibu sekarang barusan di Bumat perluasan pengambahan usaha ya iya ibu izin pertama kali yang pertama kali izin izin terdahulu kan itu ada komitmen pengembangan usaha selama 5 tahun ya kalau gak salah itu ada ada sebagai salah satu syarat pembentuhan komitmen untuk pengembangan izin pengembangan usaha kedepannya selama 5 tahun itu ada salah satu syarat di di peraturan permen di peraturan undang-undang 38 kalau gak salah kalau misalkan Ibu harus stick to the plan itu pada kategori pengembangan usaha itu menjadi pacuan Ibu tapi soal pengembangannya atau bentuknya Ibu akan mendirikan PT baru atau kalau misalkan Ibu mendirikan PT baru dengan kegiatan yang sama otomatis harus mengikuti aturan berarti harus mengikuti aturan penyelenggaran pos untuk kurir tapi kalau misalkan Ibu tidak melakukan kegiatan yang tidak membentuk PT baru atau hanya kantor cabang dengan kegiatannya itu mengikut semuanya ke cabang dan tapi kantor cabang itu tidak tidak berbentuk PT ya itu izinnya atau segala macam itu ikut di yang izin yang pertama tapi kalau pengembangannya itu Ibu membuat kantor cabang dengan PT baru masuknya sebagai penyelenggara pos yang baru kalau pengembangannya seperti itu pengembangan Ibu ini memperluas cabang saja atau seperti apa ya Bu oh iya Pak bukan PT baru memang karena hanya cabang saja dan cabang itu sudah berjalan sebelum ada implementasi OSS ini jadi saya kemarin itu memang sempat ragu takutnya ragunya karena ditanyakan dari daerah ternyata kan Bapak bilang kan kalau dari daerah itu kan kebijakannya sudah mengikuti yang di pusat gitu ya Pak jadi tapi karena memang ditanya sama daerah untuk domisi di usaha itu jadi ya terpaksa di cabang memang seperti yang Bapak sarankan tadi mengikuti kebijakan cabang dan untuk yang apa namanya di OSS ini berarti saya untuk saat ini masih menunjukkan izin yang dari pusat aja sih Pak gitu sih Pak iya Ibu ini ada mispersepsi nih maksud saya gini jadi semenjak tahun 2017 pengajuan izin untuk penyelenggaraan pos sudah tidak melibatkan lagi daerah jadi kita dulu kita tahun 2014 untuk pengajuan izin itu penyelenggara pos harus dapat rekomendasi dari daerah sedangkan rekomendasi itu bisa bentuknya data-data tanpa profil ibu entah data lokasi entah apa segala macam yang menjadi rekomendasi kita untuk kita mengeluarkan izin penyelenggaraan pos tahun 2017 itu sudah kita tidak diadakan lagi jadi daerah dan pusat dalam penyelenggaraan pos pusat hanya mengeluarkan izin sudah tidak ada terhubungan dengan daerah dan apabila misalkan di perusahaan ibu di daerah dimintakan domisi atau keterangan tentang kampanye perusahaan ibu di kampanye profile perusahaan ibu di daerah itu mungkin itu salah satu peraturan daerah mungkin Bu yang harus yang harus diikut ditaati mungkin seperti itu Bu jadi bukan saya memberikan rekomendasi kalau tidak diikuti tapi peraturan daerah di sana mungkin tentang keberadaan perusahaan ibu di tempat itu usahanya domisili segala macam itu keperluan mereka mungkin iya baik Pak kalau begitu baik kalau begitu paham Pak baik terima kasih Pak mohon izin menambahkan Bapak Ibu mohon maaf izin menambahkan moderator boleh silahkan Pak Rifan jadi gini tadi Ibu Victoria Ibu Victoria dan Pak siapa tadi Pak May Maynard oke jadi terkait dengan apakah cabang-cabang itu diperlukan membuat NIB di masing-masing cabang inti dari kedua pertanyaan tersebut seperti itu hanya saja case-nya itu berbeda yang satu itu cabangnya itu memiliki seperti kegiatan di kantor pusat yang satu lagi tadi cabangnya itu tidak memiliki kegiatan seperti di kantor pusat nah kalau misalkan kita melihat dari dua segi sisi peraturan sebenarnya terkait dengan peraturan dari baik di undang-undang pos baik turunannya sampai di PM Menteri Kominfo terkait di bidang pos memang untuk izin penyelenggaraan pos itu adalah terpusat sehingga cabang itu tidak perlu membuat izin kembali itu apabila kita melihat dari segi izin penyelenggaraan posnya namun bagi pelaku usaha ternyata di BKPM nomor 4 tahun 2021 itu dijelaskan bahwa terdapat tiga kategori kegiatan usaha dimana ada usaha utama usaha pendukung dan juga ada kantor cabang administrasi mungkin nanti Pak Andi bisa tambahkan terkait dengan adanya PRK BKPM ini mungkin tadi pertanyaan dari Pak Mayenard dan Ibu Victoria apakah cabang-cabang tadi tersebut memerlukan pembuatan NIB kembali atau sebenarnya NIB tadi itu hanya cukup satu yaitu pusat yang membuat NIB-nya dan itu bisa digunakan NIB-nya itu digunakan oleh seluruh cabang-cabang untuk terkait dengan permintaan-permintaan administrasi di daerah karena memang kembali lagi di daerah itu memiliki keunikan yang berbeda-beda dan mungkin mempunyai persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda tadi penjelasan dari Pak Denny memang benar izin penyelenggaraan POS itu sudah tidak melibatkan lagi keterlibatan dari pemerintah daerah dulu itu memang ada yang namanya surat rekomendasi nah hal ini kita temukan kenali bahwa dari teman-teman sendiri banyak melaporkan bahwa itu bisa menjadi suatu proses yang jangkanya itu menjadi sangat panjang sehingga proses ini kita potong dalam rangka reformasi birokrasi sehingga tidak ada lagi yang namanya rekomendasi dari pemerintah daerah tapi tadi balik lagi mungkin kita bisa dengarkan dari Pak Andi terkait dengan apakah NIB ini cukup satu saja untuk pelaku usaha membuat untuk cabang-cabangnya tadi dalam menguruskan beberapa administrasi atau memang cabang-cabang ini harus membuat NIB masing-masing sebagai tadi yang sempat dijelaskan di awal oleh Pak Rayan terkait dengan adanya PRKB KPM nomor 4 2021 sebenarnya hampir mirip-mirip juga dengan pertanyaan dari Pak Rayan tadi apakah dari cabang atau kantor pusat atau kantor cabang atau cabang perwakilan dan sebagainya itu harus memerlukan tadi membuat NIB-NIB lagi karena memang kalau untuk diizin penyelenggaraan POS itu hanya satu berarti nanti mekanismenya semua cabang apabila memang harus membuat NIB berarti harus mengupload SK izin yang sama seperti yang di kantor pusat atau bagaimana mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Andi mungkin itu Bapak Ibu terima kasih terima kasih Pak Denny Pak Ripa atas penjelasannya saya mungkin agak nambahkan sedikit jadi ini diskusi yang cukup menarik karena dari sisi kepentingan daerah mungkin disini juga ada beberapa hal Bapak Ibu untuk pertama kalau saya lihat dari sisi untuk pengajuan izin lokasinya karena untuk kegiatan berusaha proses pengajuan izin lokasi itu kan adalah melalui OSS untuk KKPR nah disini mungkin teman-teman di daerah memiliki kepentingan terus hal kedua disini adalah terkait juga terkait pencatatan investasi jika misalnya di daerah itu kan akan ada pencatatan berapa sih realisasi investasi perusahaan di daerah mereka jika misalnya kan untuk mendirikan kantor itu yang menerima orderan terus pun ada gudang disitu pun nanti prosesnya kan harus melalui OSS untuk tanda daftar gudang yang digunakan sendiri disitu juga akan nanti dilaporkan di LKPM untuk laporan kinerja penahan modal untuk realisasi investasinya nah ini yang mungkin perlu kami diskusikan lebih lanjut dengan tim teman-teman dari kominfo apakah cukup dengan mengupload izin yang yang telah dimiliki atau bagaimana karena tadi kan kalau pada saat kita lihat bagi proses pengimputan yang diperadakan oleh Mas Aldi disitu kan ada beberapa nilai investasi ya Pak ya Bapak Ibu ya misalnya untuk tanah bangunan terus ada untuk nilai mesin dalam negeri mesin impor investasi lain-lain maupun modal kerja untuk 3 bulan mungkin dari sisi daerah sih kalau saya lihat pertama dari sisi untuk apakah lokasi usaha tersebut sesuai dengan peruntukannya yang kedua mungkin dari sisi pencatatan LKPM mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan Pak Bapak Bapak Ibu Baik terima kasih atas jawabannya tadi dari Pak Denny Pak Rifan maupun Pak Andi bagaimana jawaban dari pertanyaannya tadi Bu Victoria dan Pak Mainat apakah sudah terjawab Ya Baik sudah cukup Baik kalau sudah Baik terima kasih selanjutnya di sini ada Ibu Widya Ibu Widya dari asosiasi apa Ibu? Dari Asperindo Pak Oh dari Asperindo silakan Ibu Widya Ya jadi sebetulnya yang mau saya sampaikan tadi sudah diulas kembali oleh Pak Rifan dan Pak Andi cuman sedikit menegaskan saja Pak supaya teman-teman dari Dakota dan antara saja juga tidak misleading information jadi tadi yang ditanyakan oleh teman dari Dakota adalah yang dimaksudkan cabang-cabang yang memang berada di bawah PT yang sama yang sudah ada sebelum adanya OSS pertanyaannya apakah perlu melakukan pengurusan perizinan lagi kalau yang pernah kami konsultasikan dengan BKPM dengan Pak Andi beberapa waktu lalu sepanjang itu memang melakukan kegiatan usaha yang sama dengan yang ada di pusat maka perlu untuk apa namanya mengurus perizinan jadi tetap mengimput sebagai kegiatan usaha utama bukan sebagai kantor cabang karena kan memang tadi seperti yang Bapak sampaikan ada tiga pilihan kantor cabang kegiatan usaha utama kantor cabang dan kantor cabang administratif tapi karena cabang utama yang dimaksudkan oleh Dakota tadi juga melakukan hal yang sama persis dengan kantor pusatnya jadi di setiap kabupaten atau provinsi misalnya Dakota memiliki cabang utama maka tetap harus meng-input di OSS bukan memiliki NIB yang berbeda tetapi NIB-nya tetap cuma satu tetapi pada saat perluasan usaha karena memang cabang itu sudah ada sebelum ada OSS tetap harus di-input perluasan usahanya inilah yang kemudian juga diajukan KKPR-nya itu supaya tidak mislid informasi apa saya ingin mengkonfirmasi kembali yang kedua yang ditanyakan tadi dari teman antara aja dan bakuota adalah terkait domisili memang sejak beberapa waktu yang lalu surat keterangan domisili itu sudah tidak ada jadi saya juga dari asosiasi menghimbau kalau teman-teman dari anggota ASPR-INDO ada yang tetap dimintai oleh kelurahan atau kecangatan setempat domisili kita bisa menunjukkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dimana SMN Negeri tersebut sudah dengan jelas tidak memperbolehkan adanya SKDP lagi jadi beberapa anggota kami juga didatangi kami sampaikan bahwa kalau kelurahan atau kecangatan tetap mengeluarkan SKDP itu malah melanggar peraturan tersebut sebagai gantinya mereka biasanya di pemerintah daerah tempat meminta untuk dapat menunjukkan izin dari OSS yang pada waktu dulu sebelum OSS RBA izin lokasi sekarang menjadi KKPR pohon dikoreksi Pak Andi kalau saya salah jadi kurang lebih seperti itu jadi kalau pertanyaan dakota apakah harus meng-input satu-satu padahal cabang utama kita banyak jawabannya iya jadi ketika seperti tadi Pak Ryan mungkin teman dari CNE ada 300 cabang harus meng-input cabang nah pertanyaan saya bagaimana dengan cabang cabang utama yang berbeda PT dengan induknya misalnya dakota kargo memiliki kerjasama dengan PT ABC PT ABC ini merupakan mitra yang bertindak sebagai cabang utama di Sulawesi misalnya di Kota Manado di Kota Manado pertanyaan saya PT ABC ini di dalam anggaran dasarnya KBLI-nya harus memilih KBLI mana apakah cukup dengan KBLI 53202 sehingga hanya cukup sertifikat standar pada saat mereka berusaha menggunakan izin dari pemilik brand dalam hal ini PT Dakota karena PT Dakota tentu saja KBLI-nya memilih 53201 dan 53202 sedangkan mitranya tadi sebetulnya hanya diberikan hak untuk menyelenggarakan usaha penyelenggaraan POS berada di bawah bendera Dakota Kargo tetapi dalam pelaksanaannya tetap melakukan kegiatan CPTD karena kan pada waktu itu diterangkan bahwa yang dapat disebut sebagai penyelenggaraan POS memang memiliki unsur collecting processing transporting dan delivery mitra ini memiliki keempat unsur itu tetapi izinnya menggunakan izin pusat nah KBLI apa yang harus digunakan oleh PT ABC tersebut karena kalau menggunakan KBLI 53201 nanti akan overlapping dengan pusat dalam hal laporan kegiatan operasional di Kominfo maupun kontribusi LPU bukan konfirmasinya itu saja Pak terima kasih Baik terima kasih Ibu Widya pertanyaannya disini saya tadi catat ada tiga ya mudah-mudahan bisa terjawab dengan Pak Andi atau Pak Deni dulu yang mau menjawab silakan Mungkin kalau terkait substansi mungkin Pak Deni dari sisi pengawasannya kira-kira seperti apa Pak Deni apakah nanti karena ini kan berpengaruh ke dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Teknis apa Baik Pak Andi nanti saya mohon dikoreksi ya mohon ditambahkan juga Mas Rifan yang saya cermati tadi dari apa yang ditanyakan Ibu tadi ya dia satu perusahaan ini sudah beda nama perusahaan dan dia melakukan CPTD kalau dari segi dari segi usahanya itu saya lihat itu sudah memang harus mempunyai izin sendiri jadi izinnya sudah harus izin aktivitas kurir karena KBLI-nya berapa Pak jadi kalau izin pasti tetapi KBLI-nya Pak KBLI-nya kalau itu sudah sendiri berarti aktivitas kurir 53201 karena 53201 karena dia sudah berdiri sendiri PT sendiri dan melakukan CPTD sendiri sepertinya dia sudah bisa melakukan CPTD sendiri karena dia sudah menerima juga mengirimkan juga dan meneruskan juga nanti sebenarnya bentuk badan usahanya sama seperti PT-PT yang lain sebenarnya walaupun itu ada kota entah apa sebenarnya sama karena dia sudah melakukan penggambaran jadi berdiri sendiri harusnya kalau menurut saya itu sudah harus mempunyai izin KBLI-53201 aktivitas kurir karena sudah dianggap sebagai penyelenggara pos sendiri tapi berusaha menggunakan brand yang sama Pak misalnya JNT menunjuk mitra PT ABC untuk beroperasi di Menado menyelenggarakan kegiatannya JNT Pak jadi laporan penjualan dan lain-lainnya akan terkonsolidasi di pusat Pak kalau menggunakan 53201 artinya nanti berkewajiban terkait kontribusi LPU LKO-nya juga jadi terpisah Pak padahal LKO-nya akan menjadi satu dengan pemilik brand dan pada waktu dulu saya masih ingat perubahan dari Kominfo adalah ketika tidak disaratkan untuk mitra-mitra itu memiliki IPP tersendiri cukup menginduk kepada IPP dari pemilik brand mungkin kalau menurut saya ini sudah karena sudah berdiri sendiri melakukan CPTD sendiri seharusnya juga dari segi laporan keuangan dia sudah sendiri karena satu badan perusahaan sendiri beda dengan yang induk dia sudah bisa berkembang jadi seperti induk juga kalau laporan keuang iya Pak tetapi kalau laporan kegiatan operasionalnya karena bersifat meneruskan dan juga menggunakan brand adalah brand dari pemilik IPP yang berlaku secara nasional waktu itu kalau saya tidak salah ingat dari Kominfo cukup menggunakan IPP yang dari pemilik brand jadi tidak ada lagi masing-masing mengurus izin masing-masing itu kalau saya tidak salah ingat seperti itu jadi karena di beberapa teman-teman yang sudah memiliki cabang banyak juga metra-metra akhirnya tidak mengurus IPP pada saat waktu itu perubahan perubahan sebelum IPP SIDPT kemudian menjadi IPP kemudian IPP ada berlaku nasional provinsi dan kota jadi teman-teman yang di daerah juga tidak perlu mengurus IPP karena juga menggunakan IPP yang berlaku nasional dari pemilik brand pada waktu itu penjelasan seperti itu Pak kalau harus mengurus semua artinya kami dari Aspirindo juga harus menyampaikan kembali kepada para anggota bahwa terjadi perubahan regulasi namun kalau bisa mohon agar Kominfo juga dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Aspirindo agar Aspirindo dapat meneruskan kepada para anggotanya sehingga semua mitra yang tadinya bahkan tidak memiliki IPP harus berkewajiban memiliki IPP pelaksanaannya nanti seperti apa itu yang sepertinya pemisahannya cukup sulit kalau kita bicara mengenai mereka berusaha meneruskan mengirimkan atau melakukan semuanya itu berdasarkan standar dari pemilik brand revenue-nya juga jadi satu karena penghasilan yang mereka dapatkan hanya berdasarkan apa namanya entah bagi hasil atau reality dan sebagainya jadi memang tidak terpisah untuk kegiatan operasionalnya kesulitan dalam hal memecah LKO-nya Pak kemudian otomatis semua mitra harus mengurus IPP dan harus membayar PNBP karena harus mengurus izin masing-masing kalau tadi penjelasan Bapak harus 53201 karena dalam bayangan kami cukup dengan 53202 sedangkan mereka beroperasi menggunakan perjanjian kemitraan dari pemilik izin pemilik izin dari misalkan JNT IPP-nya JNT dan dananya JNT itulah yang digunakan oleh mitra untuk berusaha di daerah masing-masing di tempat yang mereka ditunjuk kalau tadi Bapak sampaikan harus terpisah artinya PT ABC harus mengurus izin terpisah sendiri gitu sih Pak jadi yang saya tangkap tadi PT ABC ini sudah melakukan kegiatan CPTD sendiri ya kan iya pasti Pak karena kalau di daerah kan misalkan di cabang utama tadi saya sampaikan Manado otomatis kan mereka menguasai di daerah Sulawesi Utara jadi ini ada ada mis yang satu jadi kalau emang perusahaan ABC dia melakukan CPTD sendiri dia berdiri sendiri dia menerima juga kerjasama dengan PT yang lain tapi dia tidak menerima maksudnya dia menerima langsung dari konsumen disitu kah? ya tapi menggunakan brand dari misalnya CNA jadi dia bertindak bentuknya kerjasama bentuknya masih kerjasama kemitraan betul walaupun itu PT sendiri pun sebenarnya itu masih bentuknya kerjasama kemitraan betul tidak berdiri sendiri 53202 bukan 53201 karena tadi saya bilang saya bilang 53201 karena ini perusahaan berdiri sendiri melakukan CPTD sendiri dan menerima dan juga melakukan kerjasama dengan yang lain tapi dia juga menerima pengiriman dari konsumen berarti kan dia sudah sama seperti yang lain saya berpikir itu karena kerjasama juga kan bisa membawa brand yang lain ya jadi kalau dalam konsep yang saya maksudkan adalah tentu saja kalau pemilik brand kan bekerjasamanya eksklusif ya Pak saya rasa tidak memungkinkan kalau misalkan mitra JNT kemudian memperbolehkan bekerjasama dengan JNE atau Dakota tentu saja itu kan tidak kelihatannya tidak memungkinkan satu PT bentuknya masih di bawah di bawah itu beda lagi Bu emang sebenarnya yang Ibu bilang tadi benar karena tadi dia berdiri sendiri PT ini jadi saya berpikir itu karena dia sudah berdiri sendiri melakukan CPTD segala macam kenapa dia tidak berdiri sendiri jadi perusahaan juga karena kan kalau mereka tidak memiliki brand yang cukup terkenal siapa yang mau mengirim mereka kan Pak jadi analoginya seperti Astra ada Tunas Toyota seperti itu Pak jadi otomatis mereka berusaha karena orang mampir karena mereka adalah Toyota itu demikian juga teman-teman CNT CNE atau yang lain seperti itu jadi mereka memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan seperti pemilik brand tapi karena mereka tidak punya brand yang cukup dikenal masyarakat sehingga mereka harus bekerjasama dengan pemilik brand gitu sih Pak jadi tetap menggunakan 53202 ya Pak iya benar kalau itu kalau dia berdiri sendiri beda lagi Pak iya kalau berdiri sendiri kan misalkan tadi ada PT ABC yang mereka menggunakan brand ABC tapi tadi yang saya maksudkan tadi walaupun bekerjasama dia juga melakukan CPTD ya Pak tetapi menggunakan brand CNE atau CNT iya berarti masih di bawah masih di bawah oke terima kasih Pak baik terima kasih Pak Denny tadi sepertinya baru menjawab yang pertanyaan terkait Mitra ya kalau yang pertanyaan terkait konfirmasi cabang-cabang yang sudah ada sebelum OSS itu gimana ya apakah perlu izin atau tidak kalau tidak salah seperti itu tadi pertanyaannya dari Ibu Widya mungkin ya masih di mute Pak Dini maaf mungkin bisa Mas Rifan dengan tambahan karena saksi sejarah sebelum OSS itu Mas Rifan di sini kalau saya begitu masuk sudah mulai online jadi saya kurang kebelakangnya kurang silahkan Mas Rifan ya Pak mungkin tadi kalau misalnya terkait apa tadi yang masih JPT masih JP perlu lanjutkan itu tapi apa namanya Mitra-mitranya itu kan apakah dia memerlukan memerlukan tadi yang NIB tadi gitu ya Pak ya nah kalau misalnya itu sih itu tadi balik lagi sih kalau misalkan di kita kan memang kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pos itu memang izin penyelenggaran pos itu hanya satu saja dan itu bisa digunakan baik di cabang-cabang dimanapun sesuai dengan kategori cakupan wilayah yang dimiliki namun kan saat ini cakupan wilayah itu sudah tidak dikategorikan lagi sehingga izin penyelenggaran pos itu sudah berlaku secara nasional di seluruh wilayah NKRI nah jadi masih masih berlaku kalau untuk yang izin penyelenggaran pos ya balik lagi untuk izin penyelenggaran pos itu bisa digunakan di cabang manapun karena izinnya itu hanya pusatnya saja yang memiliki izin nah terlebih tadi terkait dengan apakah perlu dimasukkan satu-satu atau tidak itu tadi berdasarkan PRK 4 tadi itu mungkin bisa nanti dari teman-teman Pak Andi untuk dapat memberikan tutorial bagaimana tadi apabila apakah yang mitra-mitranya ini izinnya itu terbit sebelum adanya OSS RBA maka apa nih pelaku usaha yang diperlukan apakah mereka melakukan migrasi data terlebih dahulu sesuai dengan yang ada sebenarnya untuk migrasi data itu juga sudah difasilitasi tutorialnya oleh teman-teman BKPM itu bisa dilihat di dashboardnya halaman depan di OSS RBA nanti ada di situ menu migrasi OSS versi 1.1 untuk ke versi yang OSS RBA namun mungkin apabila nanti pelaku usaha itu telah melakukan migrasi tersebut apakah tahapan selanjutnya itu adalah masuk ke menu pengembangan usaha tadi namun kalau misalnya memang mereka memasuki ke menu pengembangan usaha tadi Pak Andi berarti kan sebenarnya teman-teman ini sudah mempunyai KBLI 53201 Pak itu mungkin bisa diberikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan penginputan tadi Pak apabila teman-teman ini sebenarnya sudah memiliki yang KBLI 53201 itu mungkin itu Pak terima kasih baik terima kasih tanggapannya dari Pak Rifan bagaimana Bu Widya apakah sudah terjawab Bu tadi tutorialnya bagaimana Pak jadinya untuk yang penambahan kalau saya sih kalau saya sih sudah sudah cuman mungkin Mbak Victoria tadi dari Dakota sudah sudah bisa jelas atau masih ada yang mau ditanyakan Mbak Victoria kalau dari saya sih sudah jelas dari yang tadi dari awal penjelasan yang Pak Denny ya dan lagi tadi sama Rifan ya sudah oke sih kalau dari saya Bu Widya jadi harus ditambah input satu-satu ya Mbak di tiap cabang untuk tutorialnya nanti kita sampaikan juga Bu recordnya nanti beserta materinya ya atau bahan paparannya juga nanti di akhir baik mengingat waktu sudah hampir selesai ya mungkin kami cukupkan ya untuk sesi diskusi ini sebelumnya kita berikan applause dulu kepada Bapak-Bapak pemberi materi atau narasumber disini ada Pak Andi Pak Rifan Pak Denny terima kasih banyak dan Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan juga untuk mengisi survei yang sudah kami sediakan mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita juga untuk meningkatkan layanan bidang kominfo khususnya juga sistem OSS secara umum terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian izin saya tutup ya bila itofiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh